Seorang anggota TNI Angkatan Darat dari Detasemen Artileri Pertahanan Udara Rudal 004 Dumai yang hilang sejak hari Kamis lalu saat bertugas membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir belum juga ditemukan. Memasuki hari keempat upaya pencarian masih terus dilakukan oleh petugas dan dibantu oleh warga. Sebelum menghilang, Pratu Wahyudi bersama 5 anggota TNI yang lain akan kembali ke Posko pada sore hari. Namun dalam perjalanan hilang dari pantauan tim. Kebakaran lahan dan hutan yang sudah memasuki minggu kedua di Desa Kampung Medan, Kabupaten Rokan Hilir masih terus berlangsung. Tim Satgas yang terdiri dari TNI, Polri, Manggala, Adni, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api berusaha memadamkan api yang membakar lahan kering dan perkebunan sawit milik warga. Pada hari Kamis sore kemarin ada satu anggota kita yang hilang di daerah Rokan Hilir dan kita juga sedang berupaya untuk melakukan pencarian kepada kawan-kawan tersebut. Karena pada waktu hilang tersebut masih bisa berkomunikasi melalui handphone dan regunya. Namun setelah handphonenya tidak bisa lagi dihubungi, tidak dapat dicari, sehingga sekarang lagi diupayakan oleh kawan-kawan untuk bisa menemukan di mana. Terima kasih telah menonton!